Istri Wakil Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala, Mufidah Yusuf Kala mengapresiasi langkah kementerian tenaga kerja dalam pencegahan secara dini penyakit kanker pada perempuan di Indonesia. Sementara itu kunjungan serupa di kota Surakarta karena peduli akan kerajinan Nusantara, Mufidah Yusuf Kala sengaja mengunjungi kampung Batiklawian. Mufidah Yusuf Kala dalam rangka kunjungan kerja bersama beberapa istri menteri, Senin 30 Desember mengunjungi PT. Sritek. Dalam kunjungannya tersebut, Mufidah mengapresiasi kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Tenaga Kerja atas Program Organisasi Aksi Solidaritas ERA, OASA, Kabinet Kerja dalam meningkatkan kesehatan tenaga kerja wanita TKW dalam pencegahan dan deteksi dini kanker pada perempuan Indonesia. Mufidah juga mengatakan dalam rangka mendorong pembangunan manusia secara menyeluruh diperlukan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat dan hidup dalam lingkungan sehat. Pencegahan dan deteksi dini kanker cervix dengan cara meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang bahaya kanker perlu dilaksanakan. Mufidah berharap atas kinerja yang dilakukan oleh Kemenaker karena dapat menjadi salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap pekerja wanita yang ada di Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Mufidah Yusuf Kala juga meninjur ruang pemeriksaan IVATES yang disediakan bagi karyawati PT. Sriteks. Sementara itu kunjungan Mufidah Yusuf Kala ke Surakarta mengampir ke kampung Batik Lawean. Istri Walpres Yusuf Kala ini juga membeli oleh-oleh utuh sang suami. Sekitar setengah jam, Mufidah Yusuf Kala berada di rumah Batik Putra Lawean. Mereka menyempatkan untuk menikmati sajian makanan kasus kota Surakarta. Sementara pemilik usaha Batik Putra Lawean Gunawan Muhammad Nizar menjelaskan, kunjungan ini sangat bermakna bagi kampung Batik Lawean. Karena sebagai sosok yang peduli dengan kerajinan Nusantara, Mufidah Yusuf Kala memberikan pesan agar para penerus usaha Batik bisa konsisten menjaga produk Batik sebagai warisan budaya milik bangsa Indonesia. Saya belajar itu untuk mempromosikan Batik. Dan juga kalau kita beli Batik itu kan perajinnya itu jadi bersemangat. Nanti kita ke sini biar-biar terkesih yang tidak dibeli kan. Saya belinya yang murah-murah saja. Buat siapa Bu Batiknya Bu? Buat pakai sendiri. Buat Bapak juga Bu? Buat Bapak satu, saya satu. Oh, itu adalah tanda mata kan. Terima kasih, Bu. Ya, ya, ya.